Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Situasi kita kan memakai toa untuk mensuarakan supaya mereka itu kembali ke rumah. Memang mereka kepinginnya sedang sekali, tapi karena situasi pandemi inilah kita tidak boleh untuk kegiatan berkumpul atau membawa masalah terbanyak. Terima kasih telah menonton! Perjuangan juga terjadi di Tambak Rejo, Surabaya. Di sini ratusan bonek mania yang berkumpul terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Porestabes, Surabaya. Polisi dengan tegas membubarkan kerumunan bonek yang meneriakan Yel-Yel di tengah jalan. Padahal telah diperingatkan berulang kali oleh aparat kepolisian membubarkan diri dari kerumunan. Bagi rekan durur-durur bonek ini untuk di rumah masing-masing saja, berdoa, supaya tingkat COVID lagi kasusnya lagi lonjek tinggi lagi. Nanti kalau berkerumunan lagi ya tambah banyak yang terjangkit COVID. Intinya itu sih. Selain membubarkan pendukung persebaya bonek mania, polisi juga meminta sejumlah warung kopi di sekitar stadion 10 November menutup warungnya. Karena dijadikan bonek berkumpul dan berkerumun. Tim Liputan, CNN Indonesia